Kepuan mengejutkan dilontarkan tersangka penembak istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Sang eksekutor yang ternyata kenal dengan korban mengaku, hanya menembak di bagian perut karena tak tega menembak kepala korban. Meski kesulitan berjalan karena kakinya terluka tembak, para pelaku penembakan istri anggota TNI ini tetap dihadirkan dalam pemeriksaan tahap akhir di Polaris Tabe, Semarang, Rabu Siang. Kali ini penyidik menyamakan keterangan lima tersangka dengan alat bukti serta keterangan saksi. Sejumlah fakta mengejutkan terungkap. Sang eksekutor yang ternyata kenal dengan korban mengaku hanya menembak di bagian perut karena tak tega menembak ke bagian kepala seperti perintah kobra muslimin, suami korban. Menembak ke bagian apanya? Nah, terus waktu balik dari jemput kenapa menembak perut? Tidak tega, Pak. Tidak tega? Karena alasannya? Tidak tega. Tidak tega. Kalau tetap dicampak, berarti kan tega. Berarti tidak tega menembak kepala. Sebelumnya kan kamu sudah kenal sama ibu itu, kan? Terima kasih, Pak. Karena gagal membunuh korban, upah yang diterima para pelaku juga baru diserahkan sebagian oleh kobra muslimin. Karena itu kamu tepon saya lagi. Terus? Dorong, berarti semua kesini dengan rumah sakit, ambil tuan. Saya kasih 120 dulu, baru kamu kekabur dulu. Oke. Memang berapa yang dijanjikan? Waktu itu dijanjikannya sama saya, berapa ratu juta. Kalau eksekusi berhasil, dapat berenu Toyota Yaris, Pak. Sementara itu, penyidik segera melimpahkan berkas kasus untuk disidangkan tanpa harus menunggu tertangkapnya kobra muslimin. Untuk muslimin, ini nanti akan menjadi bagian penyidikan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan dari Denpop atau Komendam. Hingga kini, tim gabungan masih memburu kobra muslimin yang masih buron. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.